Halo teman-teman, aku mau share ada sebuah lomba yang menarik banget yang kamu semua kayaknya perlu ikut deh. Ini lomba yang diadain oleh Huawei, nama lombanya App Apps 2021 Huawei HMS App Innovation Contest. Jadi ini merupakan lomba yang sebenarnya sekalanya global, tapi nanti jangan khawatir teman-teman akan compete regional di Asia Pasifik ya, di APEC. Dan ini bisa diikuti teman-teman baik itu yang pelajar, mahasiswa, profesional, hobis, tenang aja bisa ikut lombanya. Ada 5 region dan di kompetisi ini memanfaatkan namanya Huawei Mobile Services. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai Android dan tahu ada Google Mobile Services ya, nah ini teman-teman Huawei punya teknologi yang sama namanya HMS atau Huawei Mobile Services. Nah teman-teman cukup membuat aplikasi yang memanfaatkan HMS ini dan basicnya tetap Android gitu kan, jadi sebenarnya tidak begitu sulit buat teman-teman untuk ikut lomba ini. Dan kenapa sebenarnya ini menarik adalah karena pertama ini Huawei lagi invest cukup besar untuk ngebangun ekosistem dan mereka juga sudah punya 730 juta smartphone yang tersebar di seluruh dunia. Artinya apa? Buat teman-teman developer yang emang profesional, ini bisa jadi sebuah salah satu channel distribusi tambahan supaya aplikasi atau game teman-teman bisa terlihat. Total hadiahnya ini yang menurut aku sangat amazing ya, total hadiahnya 1 juta USD, dimana kalau kita bagi jadi 5 region, jadi buat Apex sendiri ada 200 ribu dolar yang bisa dimenangkan. Nah yang aku suka adalah di lomba ini kategorinya cukup banyak, sehingga jadi teman-teman punya playing level speed yang cukup fair lah gitu. Nggak yang teman-teman yang students di-compete dengan teman-teman yang udah unicorn atau profesional, enggak. Karena ini kategorinya cukup banyak, dia ada kategori untuk best apps, itu hadiahnya juga gede ya 15 ribu untuk pemenang, ada 2 pemenang yang dipilih. Ada best games, ada best social impact award, ini nyari aplikasi yang bisa nge-empower something yang punya impact sosial dan perubahan. Kemudian buat teman-teman yang suka ngulikur teknologi, ada kategori best HMS Core Innovation Award, ini yang menggunakan teknologi entah itu AI atau augmented reality atau teknologi-teknologi yang sifatnya masih futuristik. Kemudian buat woman in tech atau woman in game juga ada tech woman award, ada 2 pemenang, masing-masing bisa dapet hadiah 10 ribu USD, kemudian ada best fintech innovation award, nah ini di Indonesia lagi banyak banget kan. Aplikasi-aplikasi yang fintech ini itu juga bisa mengikuti kategori ini, kemudian ada app gallery rising star app, nah ini spotlight untuk 5 aplikasi yang udah sukses di launch dan punya potensi grow yang sangat besar. Nah terus buat yang student jangan khawatir, karena ada 3 pemenang ya untuk kategori excellent student award, ini mencari aplikasi atau games terbaik yang dibuat oleh mahasiswa, masing-masing bisa dapet 5 ribu USD, lalu ada honorable app award, ini yang kalau deskripsinya on the way to greatness ya, kemudian ada most popular app, akan ada 1 aplikasi yang nanti kita vote dan dilihat siapa yang paling bagus atau paling viral. Jadi ini memberikan kesempatan nih buat teman-teman yang misalnya aku masih pelajar atau aku baru hobi-hobi aja nih gitu ya, gak usah khawatir teman-teman juga bisa ikut lomba ini dan ikut kategori yang lebih cocok buat teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita tanya siapa aja sih yang boleh daftar, jawabannya ya siapa aja gitu, muka mau mobile developers, game developers, pelajar, baru hobi-hobi doang, profesional, udah punya aplikasi juga di store itu juga bisa. Kenapa? Karena disini gak hanya untuk aplikasi yang baru, cuma kalau teman-teman udah punya existing apps di Android dan teman-teman mau masang HMS-nya, Huawei Mobile Service-nya itu juga bisa loh gitu. Jadi teman-teman tinggal porting aja dan bisa ikut kompetisi ini. Dan cara daftarnya ya gampang ya teman-teman tinggal ke website-nya apps up, kemudian daftar, kemudian register buat Huawei Developer Account, sign up buat apps up, kontak-kontaknya, daftar timnya, that's it, beres gitu kan. Jadi nanti teman-teman selain berkesempatan untuk tentu teman-teman kita nginjer cash-nya ya, yang price poolnya 200 ribu USD itu, ini juga bisa menjadi semacam apa ya, semacam alat bantu buat teman-teman untuk me-launch pad karir teman-teman atau produk teman-teman. Bisa mendapatkan exposure, networking, bisa ketemu investor, bisa mendapatkan feedback dari juri-juri, kemudian nanti akan ada global media promotion-nya, kemudian juga nanti ada akses ke workshop, coaching, dan banyaklah fosilitas lainnya. Yang ini bermanfaat gak cuma buat teman-teman yang mungkin headhunting, tapi juga teman-teman yang pengen memulai karirnya di dunia yang profesional gitu ya, disini bisa jadi modal, baik itu modal finance maupun modal network dan ekosistemnya. Nah ini ada tanggal-tanggal penting yang perlu teman-teman perhatikan gitu ya, jadi dari 10 Juni sampai 20 Agustus itu adalah momen dimana teman-teman bisa registrasi, bisa coba-coba integrasi HMS Core Kit-nya, lalu coba ngerilis di App Gallery dan submit ke dalam kompetisinya. Baru nanti dari 20 Agustus sampai 9 September itu memulai proses review oleh juri, scoring, bakal ada top 20, dan kemudian nanti teman-teman mempersiapkan materi untuk bisa di online voting. Oh jadi disclaimer juga, nanti aku jadi salah satu juri untuk di App App ini juga ya, jadi teman-teman aku tungguin nih karya-karyanya. Jadi teman-teman masih punya waktu sekitar 2 bulan untuk ngulik-ngulik, dan ini kalau misalkan yang game, itu udah ada plugin Unity-nya, SMS service-nya ya, teman-teman bisa lihat di Unity Asset Store. Kayaknya di Android juga udah ada plugin-nya juga, harusnya sih tidak sulit untuk teman-teman porting kalau sudah pernah bikin aplikasi Android sebelumnya. Oke, jadi buat teman-teman langsung aja, kalau mau tahu lebih banyak tentang event-nya, teman-teman bisa ada web-nya di bit.ly, di appsapp.sp, itu ya. Nanti link-nya aku taruh di deskripsi, teman-teman bisa klik di situ langsung. Lalu ada juga grup Facebook-nya, cari aja huawedeveloper.app. Tapi kalau misalkan teman-teman, nah ini kebetulan aku juga diminta untuk jadi organizer untuk Huawei Developer ID, kalau misalkan mau ngobrolnya dalam bahasa Indonesia, ada juga grup Facebook-nya di Huawei Developer Group Indonesia. Nanti kalau mau nanya-nanya, bisa juga di situ. Lalu teman-teman yang mau coba nih daftar bikin Huawei Developer Account, ini lagi ada namanya sign-up bonus, langsung teman-teman dapat 10 ribu grab gift card. Nah itu silahkan dicoba, itu limited time only dan ada term and condition-nya ya. Tadi aku sempat mention bahwasannya aku juga jadi juri di sini, selain aku juga nanti ada juri dari Singapur, dari Malaysia, dari Thailand, dari Vietnam, dari India. Lalu juga ini juga sudah berpartner dengan cukup banyak organisasi ya, dari AGI ada, dari asosiasi game dari lain juga ada gitu. Jadi cukup rame nih juri-juri dan partner yang terlibat, jadi ini skala acaranya juga nggak main-main. Jadi pastikan teman-teman yang punya aplikasi, yang punya games itu di Android bisa coba di porting, atau yang punya ide baru, pengen coba berinovasi, diikutin juga, itu juga bisa. Yang jelas waktunya masih panjang, cuma jangan terlena dengan waktu sampai 20 Agustus itu, semakin cepat teman-teman start, semakin cepat teman-teman coba daftar dan improve, itu akan semakin baik. Paling itu aja update untuk Lomba kali ini, jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan, tadi ya kamu bisa langsung aja ke link-link yang ada di bawah, yang tadi sudah aku mention, atau kalau mau nanya personal ke aku juga bisa langsung di DM aja di Instagramku, atau tinggalkan komen di sini juga boleh. Udah, itu aja. Paling terakhir buat penutup, aku ingat dulu waktu pertama kali memulai berkarir di industri game, yang aku lakukan adalah aku jadi treasure hunt, jadi hunting lomba gitu, jadi dari satu lomba ke lomba yang lain, dan aku ngerasain banget selain tentu benefit uangnya, yang bisa dipakai untuk modal, untuk gaji karyawan, untuk beli devices gitu ya, itu juga aku ngerasain yang paling bermanfaat, justru yang lebih bermanfaat dari uangnya adalah networknya, exposure-nya, koneksinya gitu kan. Karena di acara-acara seperti ini, kita bisa kenalan dengan orang yang kita nggak tahu, mungkin hari ini, mungkin tahun depan, mungkin dua tahun lagi, bisa membantu kita, atau bisa berkolaborasi, mengembangkan, baik itu kapabilitas diri kita, maupun bisnis kita ke depannya. So, ini kesempatan yang berharga, yang langka, dan Huawei lagi sangat-sangat ingin membangun ekosistem, mereka bersedia invest cukup besar untuk mengedukasi, untuk membangun ekosistem, pastikan teman-teman manfaatkan peluang yang ini mungkin nggak datang setiap saat ya, mumpung di generasi teman-teman hidup ini sekarang ada, yuk, jangan sampai ketinggalan. Paling itu aja, thank you semua, bye-bye.